balik lagi ke YouTube channel dan IGTV Dynamic Autosome kali ini kita akan membahas unboxing head unit pioner terbaru tahun 2020 DMA Z6350 yuk kita simak ini kita lihat dosnya DMA Z6350 BT ya ini juga udah ada sertifikat S&I ya sudah nanya istri fitur-fiturnya kita lihat sendiri Full HD Flux Waze Android Auto CarPlay nah ini yang edisi terbarunya nih RS Audio ini WiFi jadi bisa wireless ya Android Auto sama CarPlay yuk kita buka dusnya seperti apa dalamnya seperti biasa ini barang resmi ya dari kita ada buku garansinya jadi garansi selama satu tahun jadi guys selalu beli barang garansi ini frame-nya ini buku manualnya seperti biasa ya cara pemasangan dan lain-lain buku manualnya ini head ini soketnya FCA nya dia ada 6 ya free out front rear sub sudah dua kamera ya kamera depan dan belakang dan belakang bisa lihat tadi tulisannya nah ini juga USB-nya juga USB-C USB-C jadi teknologi terbaru di head unit pioner hanya di pioner untuk sementara ini USB-C dan juga remote ini juga mic untuk Bluetooth telepon ya dan juga antena GPS ini gunanya untuk penerimaan signal GPS dari handphone supaya lebih gampang ya dapat signalnya lebih presisi ini soket ini soket soket power dari untuk head unit jadi kabel speaker power dan lain-lain dan juga ini kabel modul stir untuk steering wheel di head unit ke steering wheel mobil ini juga jangan lupa kalau ini kita dapat juga adapter ya USB-C 这个 USB-C jadi untuk USB-C media bisa pakai LED kita lihat bodinya ini kita bisa lihat sangat compact ya Mini Kita mulai dari depannya Ini Layarnya juga udah rata ya Progress screen Nah ini ada tulisan high-res audio Full HD Video playback Jadi bisa setel video dari USB MKV, BMP4, Full HD Nah ini bentuknya Memang setengahnya Dari size Aslinya ya Yang regular, yang normal sebelumnya Jadi ini lebih Compact, bisa di mobil Yang belakangnya Pendek-pendek bisa Kita lihat belakangnya Nah ini ada RGB Mi antena GPS Ini HDMI-nya Jadi HDMI mini Ya bukan HDMI yang besar Jadi HDMI yang model baru Ini mic Ini colokan steering wheel-nya Ini antena radio Ini socket power-nya Ini juga Socket power Ini FCA Dan ini USB C-nya Dia sebut 5V 3A Harusnya Fast charging Ya Itu aja Nah sekarang kita lihat Hasil Pemasangannya Langsung dan Dengar hasil suaranya Yuk Nah ini guys Yang udah Terpasang ya Head unitnya Pioneer DMH 6350BT Dia ukurannya double tin Di luar Nah ini Kondisinya yang udah Terpasang di Mitsubishi Pajero Kita lihat ya Pas Dalam Layarnya juga Full HD Nah Ini Depannya juga Sama ya Dengan Seri 9350 Ini versi kecilnya Lihat bentuknya Semua sama Kita bisa Custom juga Front screen-nya Tinggal Ditekan doang Ya Header Nah Sekarang kita Mau coba Carplay-nya ya Wireless Carplay Juga Ini Kita cari Bluetooth Tepat ya Turn on langsung Dan setelah Di pairing Bluetooth-nya Dia otomatis Ya Carplay-nya Ada logo Berwarna hijau Berarti Artinya Sudah Bisa berfungsi Kita pilih Nah ini Keluar ya Menunya Carplay Nah ini GPS Google Map Nah Misalkan Kita bisa Nyalain Janti Walsu Juga bisa Ini juga Apa Playernya Play musiknya Dari Hidal Ini kita bisa Milih Hidal Play Ya Dan Kita bisa Youtube musik Youtube musik Whatsapp Dibacain Luase juga bisa Sekarang kita Keluar lagi Nah disini Bisa Custom ya Menunya Nah ini Menu Dari Dari Tidalnya Setelah Nyalain Bluetooth Sudah Selesai Carplay-nya Wireless Carplay Nah ini ada Aplikasi baru Dari Pioneer Pioneer Car AV Assist Kita bisa Lihat Ini Kegunaannya Untuk Customize Ya Customize Home Screen Background Yang ini Kita bisa Customize Dari sini Bisa juga Customize Background Ya Backgroundnya Library Gambarnya Apa Kita bisa Dan ini Bisa update Formual juga Ini ada Keupdatean Juga Kita bisa Setup Juga Youtube Facebook Instagram Business Plus Dan lain-lain Filmnya Spot Juga Kita bisa Update Jadi Spot Bola Apa Segala Macem Notifikasi Kita Nyalain Semua Nah Ini Connect Kita pinci Connect Untuk Nyambung Ini Tanda Sudah Sambung Sudah Gitu Kita Pilih Transfer Dari Handphone Transfer Custom Sini Nah Ini Yang Tadi Kita Setting Jadwal Bola Nah Ini Ada Tanggal Buat Yang Hobi Bola Lupa Jadwal Pertandingan Nah Ini Ada Remindernya Tanggal 21 Bulan 11 Chelsea Lawan Ini Bolanya Keluar Schedule Keren Kan Ini Hanya Di Head Unit 63 50 Sama 93 50 Canggihnya Lagi Misalkan Ini Handphone Handphone Ganti Misalkan Pilih Orang Lain Nah Kita Beda Custom Juga Disini Kita Sinkron Bisa Muncul Beda Jadi Tiap Orang Beda Beda Tiap Pengguna Berdasarkan Pengguna Kita Bisa Lihat Ini Browsernya Setelah Sudah Setup Nah Ini Keluar Youtube Facebook Instagram Disney Kita Lihat Disini Contoh Facebook Nah Ini Facebook Tinggal Login Nanti Kedua Muncur Youtube Itu Juga Bisa Channel Youtube Youtube Dapatkan Netflix Untuk Netflix saat ini belum bisa play, hanya kita bisa lihat menunya saja Mungkin ke depannya ya, sudah di update bisa lihat Kalau HBO Go Cache Play bisa, Disney Plus bisa Nah Ini Disney Plus All Star Ini bisa play, cuman memang agak berat Ini Tegantung jaringan Nah Sekarang kita sudah di tahap terakhir Tahap sudah pemasangan Ini Head unit ini sudah support High-rise audio Itu bisa dalam bentuk file Lewat USB Sekarang kita akan Mencoba Hasil suara Dari Aplikasi Dari Tidal Dan kualitas suaranya Itu Menyerupai Atau di atasnya Kualitas CD Yuk Kita coba Oke Sekian dulu Review Head unit Pioner DMH Z 6350 BT Jangan lupa Subscribe Youtube channel kita Dan instagram kita Jangan lupa Subscribe like, car nyt Lupa like, bar Katherine loc